Persebaya Surabaya sudah mulai bergerak merekrut pemain baru untuk Liga 1 musim depan. Beberapa nama sedang dalam bidakan sejak mereka merampungkan regular series BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ada sejumlah pemain yang dikaitkan dengan pintu masuk Persebaya. Di antaranya adalah Hugo Gomez-Jaja, Anderson Salles, hingga dua winger kembang, Yance dan Yaakob Sayuri. Dari informasi yang diterima tim redaksi kami, beberapa dari mereka belum menemui kesepakatan, tapi ada juga yang cuma rumor dan tidak pernah berkomunikasi dengan manajemen Persebaya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, juga enggak berkomentar lebih jauh saat ditanya soal perekrutan pemain. Hanya saja, dia menegaskan bahwa pihaknya masih dalam proses untuk mendatangkan pemain baru. Jika menilik Liga 1, ada siapa saja sosok pemain yang mungkin cocok bekerja dengannya di Persebaya. Sedikit. Saya tidak akan menyebutkan nama, tapi sedikit. Ada sedikit kualitas di Liga 1. Saya mencari di sini. Untuk semua pemain, saya mencari di luar, kata Paul Munster. Skuad Persebaya Surabaya saat ini sedang diliburkan selama satu bulan, tepatnya selama Mei 2024 ini. Liga 1 sebenarnya masih bergulir pada Mei 2024, namun hanya memainkan Championship Series yang berisi tim empat besar. Persebaya tidak masuk dalam persaingan itu. Selama libur ini, para pemain Persebaya dilarang hanya bersantai saja. Bruno Moreira dan kawan-kawan. Tetap harus menjaga kondisi kebugaran demi kesiapan menatap musim baru. Baru pada Juni mendatang mereka akan mulai berlatih lagi. Di bulan yang sama, ada rencana menggelar pertandingan pramusim sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun Kota Surabaya dan Persebaya Surabaya. Kami memiliki rencana dan bersabar. Kami menunggu momen yang tepat bagi pemain untuk datang dan pergi. Namun, musim ini baru saja berakhir, ucap Munster. Jadi, harapannya, dalam beberapa minggu ke depan, mungkin sebulan, segalanya akan mulai terjadi. Sabar, tapi secara perlahan semuanya akan mulai berubah untuk musim depan, imbu pelatih berpaspor Irlandia Utara itu. Terima kasih telah menonton!